Bank Sentral Inggris, BOE menaikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 2,25 persen. Kenaikan suku bunga ini menjadi kenaikan yang ketujuh secara beruntun. Mengikuti sikap hokis Bank Sentral di sejumlah negara maju lainnya, BOE ingin memerangi inflasi hingga mencapai target 2 persen. Inflasi Inggris menurun di bulan Agustus menjadi 9,9 persen secara tahunan. Harga energi dan pangan melonjak paling tinggi, inflasi inti pun masih tinggi di level 6,3 persen. BOE memperkirakan inflasi akan mencapai puncaknya pada bulan Oktober di level kurang dari 11 persen. Perkiraan ini lebih rendah dari sebelumnya 13 persen. Sikap hokis, BOE membawa Inggris masuk ke jurang resesi. BOE pun telah menyatakan bahwa Inggris telah memasuki resesi. BOE memproyeksikan ekonomi Inggris akan terkontraksi 0,1 persen di kuartal ketiga tahun ini. Pada kuartal kedua lalu, ekonomi Inggris juga telah terkontraksi 0,1 persen. Dan berikut daftar negara-negara yang memutuskan untuk menaikan suku bunga cuan di bulan September sebagai langkah untuk menahan laju inflasi. Kenaikan tertinggi dilakukan oleh Bank Swedia yakni 100 basis poin. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed 75 basis poin. Bank Sentral Eropa 75 basis poin. Mengekor Bank Sentral di dunia. Bank Sentral Indonesia juga ikut mengerek suku bunga cuan sebesar 50 basis poin.